Pemirsa Wali Kota Banda Aceh dan Wakil Wali Kota Banda Aceh menyaksikan prosesi pengambilan sumpah jabatan penandatanganan integritas sekaligus pelantikan Geci Gampung Berawih periode 2018-2024 oleh Camat Kuta Alam Kota Banda Aceh selasa siang tadi di alaman Masjid Berawih Banda Aceh. Masyarakat Gampung Berawih boleh bergembiraria karena telah selesai melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Geci Gampung Berawih. Dari dua calon yang ada akhirnya Amri Esos mengantongi suara terbanyak dan selasa siang tadi Geci Gampung Berawih dilantik diambil sumpah jabatannya juga menandatangani integritas menjabat sebagai Geci Periode 2018-2024 yang disaksikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh beserta asisten dan Kepala SKPK serta anggota legislatif Kota Banda Aceh. Hal yang sama juga dilantik Ketua Tim Penggerak PKK Gampung Berawih oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kuta Alam. Pada kesempatan tersebut Wali Kota Banda Aceh berpesan agar Geci yang baru dilantik untuk membangun Gampung dengan mengusung syariat Islam. Juga dipersilakan mencari kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat bahkan dengan perusahaan dalam hal mengembangkan Gampung atau membangun sumber daya manusia juga Gampungnya melalui networking dengan pihak luar selain Kota Banda Aceh. Saya berpesan kepada Pak Ketik yang pertama gerakan pemerintahan dengan melibatkan seluruh elemen Gampung Tuhaput, Pak Imam, Ketua Pemudat, Ketua Tim Penggerak PKK dan tokoh masyarakat. Kemudian menjalankan carian Islam, mengawal tidak boleh masuk narkoba di Gampung ini. Kemudian transparan dalam mengelola keuangan Gampung, menjaga dana ADG dengan baik dan tepat sesaran. Dan di samping itu juga mendukung visi-visi Wali Kota Banda Aceh karena Wali Kota juga mendukung kemajuan Gampung Berawih. Diakui Aminola Usman bahwa warga Gampung Berawih sudah belajar berdemokrasi yang baik saat pemilihan keciknya atau kepala desanya. Ini tentu pembelajaran agar di pemilihan presiden dan pemilihan leges latif nantinya yang tinggal menghitung bulan dapat berjalan damai, santun, lancar dan tanpa gunjing serta tanpa menjelek-jelekkan antar sesama pendukung. Hadir pada acara tersebut mantan Wali Kota Banda Aceh Hasanuddin, Camat Kuta Alam dan Ramil Kuta Alam, Kapolsek Kuta Alam, Imumukin, Tuhaput, Mantan Kecik Berawih, juga seribuan lebih masyarakat Gampung Berawih. Demeliputan Aceh DB